Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Samsung Galaxy A01 dengan kasus terkunci akun Google-nya jadi mungkin kasus sebelumnya adalah lupa kunci layar kemudian sama pemilik handphone ini dilakukan hard reset via recovery mode dan hasilnya ternyata pemilik handphone ini juga lupa akun Google-nya yang menyebabkan handphone terkunci akun Google-nya seperti ini tadi untuk casing belakang sudah kita lepaskan beserta penutup mesinnya kenapa kita lepaskan casing belakangnya? karena untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A01 kita membutuhkan handphone ini masuk ke download mode dan untuk masuk ke download mode kita membutuhkan test point sementara itu untuk melakukan test point kita perlu membongkar penutup belakangnya dan juga penutup mesinnya kemudian kita lepaskan dulu sejenak baterainya dengan melepas soketnya kemudian kita akan menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset dan ini dia untuk kedua titik test pointnya perhatikan ya, jangan sampai salah sentuh titik test point jadi kedua titik ini yang kita hubungkan untuk masuk ke download mode sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali kemudian tentu saja kita siapkan kabel data disini aku pakai kabel data yang murah meriah saja langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita tentu saja sebelum kita menghubungkan handphone ke komputer kita perlu menginstall driver dulu disini karena Samsung Galaxy A01 menggunakan chipset Qualcomm maka kita perlu menginstall driver Qualcomm bagi teman-teman yang sudah pernah menginstall driver Qualcomm tidak perlu menginstall ulang ini dia untuk tampilan installernya kita pilih WWAN DHCP kemudian kita klik next saja kemudian kita klik next lagi pilih I accept kemudian kita klik next lagi kemudian install dan kita tunggu sampai proses installing Qualcomm drivernya selesai kalau sudah selesai kita bisa pilih atau kita bisa klik menu finish saja selanjutnya untuk aplikasi bypass akunya kita gunakan QSF Qualcomm Samsung FRP bisa kita klik kanan dan kita ekstrak dulu filenya untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua kemudian kita klik ok dan kita tunggu sampai filenya terekstrak lalu bisa kita buka folder hasil ekstraknya dan untuk menjalankan aplikasi ini tinggal kita double klik saja file dengan nama QSF X dan kita tunggu sampai aplikasinya berjalan kemudian seperti inilah tampilannya untuk mendownload aplikasi ini linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi selanjutnya kita perlu juga menjalankan device manager pada Windows yang kita gunakan jadi fungsi dari device manager adalah untuk mengetahui jika nanti handphone sudah terhubung ke Windows dalam posisi download mode kemudian selanjutnya tinggal kita lakukan test point saja SOP nya sebelum melakukan test point biar aman kita lepaskan dulu soket baterainya sekaligus untuk memastikan agar handphone ini betul-betul mati kemudian kita pasang lagi soket baterainya ketika handphone sudah mati maka tinggal kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pin set sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali walaupun sebetulnya 1 kali saja sudah cukup ya oke kita hubungkan dulu 2 titik test point menggunakan pin set kemudian kita tekan tombol powernya kalau sudah sekarang kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita lihat pada device manager harus sudah muncul Qualcomm HSUSB Keydeloader 9008 pada kom sekian kalau belum muncul berarti handphone tidak terbaca sebagai download mode kita ulangi lagi dari melepas soket baterai kemudian kita pasang lagi soket baterainya kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pin set sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol powernya kemudian kita hubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data dan hasilnya adalah seperti ini pada device manager muncul Podcom dan LPT di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Keydeloader 9008 pada kom sekian begitu juga dengan Qualcomm Samsung FRP nya pada tool tersebut terbaca kom yang sama dengan yang muncul pada device manager kalau sudah seperti ini kita bisa melakukan bypass akun Google caranya tinggal kita pilih aja menu Samsung Galaxy A01 langsung kita klik ya pada bagian menu Samsung Galaxy A01 ini untuk bypass akun Google nya di bagian bawah tinggal kita pilih atau kita klik saja menu iris FRP dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google nya selesai jadi metode ini sangat mudah sekali dan sangat cepat perhatikan langsung selesai ya iris FRP oke oke all dan kemudian kita akan lihat hasilnya kita bisa kembali ke tampilan handphone nya terlebih dahulu kemudian sebelum kita menyalakan handphone ini kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita lepaskan juga socket baterai atau baterai dari handphone ini agar handphone bisa keluar dari download mode lalu kita pasang lagi baterai nya dan kita tekan dan tahan tombol power sampai handphone ini menyala kalau handphone sudah menyala bisa kita letakkan dulu handphone nya kita tunggu sampai proses loading nya selesai selanjutnya kalau loading nya sudah selesai tinggal kita lakukan setup saja sampai ke tampilan menu mungkin ini sudah gantian layar ya sehingga tampilan layarnya tidak cerah biasanya ini terjadi karena layarnya sudah tidak original lagi oke disini handphone langsung tersambung ke jaringan internet via wifi bisa kita putuskan dulu jaringan wifi nya kita setup handphone ini secara offline jadi di halaman hubung ke jaringan atau pilih jaringan wifi kita pilih lewati saja ketika kita melakukan setup handphone ini secara offline maka proses setup nya akan lebih cepat memang masih muncul tampilan loading-loading tapi tidak akan terlalu lama dan kita bisa melewati bagian-bagian yang tidak penting pada saat proses setup nya kita tunggu sebentar sampai loading nya selesai kemudian kita lanjutkan lagi setup nya sampai ke tampilan menu Samsung akun bisa kita lewati kemudian selesai dan ini dia kita tunggu sebentar sampai halaman terakhir selesai loading nya lalu handphone akan langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass ini sifatnya permanen dan aplikasinya gratis bisa kita gunakan sampai pada versi keamanan terbaru di Samsung Galaxy A01 kemudian kalau ada yang bertanya seri berapa aja yang bisa di bypass menggunakan aplikasi tersebut jadi tadi teman-teman sudah membuka aplikasinya bisa dilihat daftar Samsung seri berapa aja yang bisa di bypass menggunakan aplikasi tersebut dan ini adalah Samsung Galaxy A01 dengan versi keamanan yang paling baru sudah berhasil kita bypass akun Google nya dengan aplikasi gratis dengan metode yang paling cepat oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati